Selamat malam dan selamat datang di Gedung Kesirahnao, Taman Budaya Provinsi Bali tentunya dalam rangkaian acara Pesta Keselian Bali ke-45 tahun 2023 yang mengangkat tema Segarakerti, Prabaneka Sandi Samudera Cipta Peradaban dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyaksikan bersama-sama Persembahan Utsawa Janil Kladisi Remaya, Karang Taruna Nawa Taruna Eka Karya Desa Sebatu, Kecamatan Tegalara sebagai Duta Kabupaten Kiyari Untuk itu kita akan sambut yang meriah, penerboh Karang Taruna Nawa Taruna Eka Karya Kepada penerbohan kami, silakan berbohongan sejujurnya Terima kasih Terima kasih Hadirin terima salam hormat, penerboh Karang Taruna Nawa Taruna Eka Karya Sebagai Duta Kabupaten Kiyanya Hadirin para penonton yang berbahagia Sebelum acara dimulai, akan diawali dengan penyerahan piaga penghargaan Oleh perwakilan Dinas Keberdayaan Provinsi Bali Kepada Karang Taruna Nawa Taruna Eka Karya Kami persilahkan kepada perwakilan untuk naik ke atas panggung Terima kasih Terima kasih Kami persilahkan untuk kembali ke tempat Hadirin penonton yang berbahagia pada malam hari ini juga Tengah hadir di tengah-tengah kita Pengamat seni dan purator pesta kesenian Bali Hadirin undangan yang berbahagia Karang Taruna Nawa Taruna Eka Karya Pada malam hari ini akan mempersembahkan Janganek Tradisi Ramaja Dengan lakon Ketamo Antako Dikisahkan Ramadewa Sudah menerima laporan Hanuman Bahwa Dewi Sita Benar-benar sedang ditawan Di Alapapura Saat itu Ramah memerintahkan adiknya Laksmana Dan para pasukan Wendara Untuk siaga bersiap menuju Alangka Setelah perjalanan panjang Ramah Sampailah mereka di tepi laut Yang memisahkan tempat itu dan Alangka Karena Ramah sedang panik Ingin sekali menemui Dewi Sita Maka di sana Ramah memutuskan Untuk memenang laut dengan geni asma Dengan tujuan agar laut dapat terbelah Dan mereka bisa melewatinya Akan tetapi ketika panah diarahkan ke laut Seketika ombak menjadi besar Dan muncullah Dewa Baruna Dewa Baruna melarang Ramah untuk menyiksa lautan Karena banyaknya organisme laut yang harus dijaga Di sana Dewa Baruna juga memberikan saran kepada Ramah Agar membangun sebuah jembatan Dengan bantuan Wendara Putra dari Sangya Iswakarna Yang bernama Anal Di lain pihak Rahwana sedang bersedih Karena Alangka porak-poranda akibat dibakar oleh Hanuman Rahwana bertambah kesal Karena mendengar bahwa Ramah sedang membangun jembatan Untuk datang ke Alangka Maka Rahwana memutus salah satu patihnya Yang bernama Detya Ketamu Untuk menghancurkan jembatan yang dibangun Ramah Ketamu langsung berangkat ke lautan Untuk menghancurkan jembatan tersebut Karena kuatnya pertahanan pasukan Ramah Maka Ketamu berhasil di kalahkan Ida Garapan Komunitas Seli Sasila Nawak Gurnita Penata Taro Iwayan Ari Parsana Iwayan Armawan Dan Iwayan Arya Bisma Penata Tari Niwayan Ekastri Pertini Penata Fokal Imadi Trisna Penang jawab Perbekal Desa Sebatu Iwayan Tansi Asraman Baik hadirin penonton yang berbahagia Kita saksikan bersama Jangan tradisi remaja Dengan lakon Ketamu Antaklan Sebagai Duta Kabupaten Giyaya Selamat menikmati 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 selamat menikmati